Hi guys, saat ini saya berada di Tepian Sungai Mahakam Kalau teman-teman pernah ke Kalimantan Timur Entah itu Samarinda atau Kota Tenggarong Pastikan kalian tahu ini Tapi bagi teman-teman yang belum pernah Penampakan Sungai Mahakam Sungai Mahakam ini membentang di seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Timur Dari tengah-tengah pulau Kalimantan Sungai Mahakam ini membentang ratusan kilometer Di atas wilayah Provinsi Kalimantan Timur Dimana hulu Sungai Mahakam berada di tengah-tengah pulau Kalimantan Bahkan ada beberapa anak Sungai Mahakam itu Atah hulunya berada di wilayah Provinsi lain Dari Kalimantan Barat dan beberapa yang ada di atas Kalimantan Utara Nah saat ini saya berada di Kota Tenggarong Dimana Sungai Mahakam juga merupakan salah satu ikon kota ini Disana teman-teman ada jembatan Butai Kartanegara Saya zoom ya Ini membentang di atas Sungai Mahakam Menghubungkan dua wilayah Tenggarong Tenggarong yang sebelah ini Daerah perkantoran dan Tenggarong yang disebelah sana daerah Stadion maupun rumah sakit Nah inilah penampakan Sungai Mahakam Sungai Mahakam merupakan Jalur Aktifitas Kapal Khususnya kapal tambang Nah ini ada beberapa kapal tambang Sedang menuju ke wilayah hulu Ada ponton Ada landing Yang sedang menuju ke wilayah pertambangan Untuk mengangkut Hasil Tambang Batu Barat tentunya Cukup luas ya Teman-teman Nah Wilayah pinggirnya sudah diturap Seperti ini bentuknya Sebagian Untuk wilayah Kota Tenggarong ya Ini Membentang kurang lebih 3 sampai 4 kilo Dari tempat saya Ini ke arah hulu Sehingga Tempat ini menjadi tempat yang Bagus buat tongkrongan Jadi para Apa namanya Orang-orang Sering berolahraga sore di Tepian Mahakam ini Karena memang Asik sekali buat tempat Untuk berolahraga Konon cerita bahwa Sungai Mahakam adalah Tempat Bersemayamnya Beberapa Kerajaan mistis Yang tentu Kasat mata Ya Di dalamnya ada beberapa Cerita-cerita Legenda Yang tentunya Mungkin teman-teman pernah Dengar Pernah tahu Nanti lain kali kita bahas Tentang itu Yang jelas saya Tunjukkan kepada teman-teman Semua penampakan Sungai Mahakam Ya Sungai Mahakam ini Merupakan Di samping Jalur Akses Perekonomian Pertambangan Seperti ini Juga menjadi Untuk kebutuhan Sehari-hari Masyarakat Di Kalimantan Khususnya Kalimantan Timur Nah Di Kota Tenggarong Tentunya menjadi Tempat untuk Mencari Napkah Beberapa Atau sejumlah Masyarakat Karena ada beberapa Masyarakat yang Melakukan Aktivitas Di sungai Seperti penambangan Pasir Dan juga Kerambaikan Tentunya itu Sudah menjadi turun-temurun Karena Nenek moyang mereka Atau nenek moyang Orang Orang Kutai Sudah terbiasa Dengan Sungai Mahakam Ya Sungai Mahakam Merupakan Salah satu Sungai Yang besar Di Indonesia Atau Salah satu Sungai terbesar ya Bukan Bukan sungai terbesar Di Indonesia Tapi Salah satu Sungai terbesar Ada beberapa Sungai lainnya Seperti Sungai Kapuas Sungai Barito Sungai Bengawan Solo Dan banyak Sungai-sungai lain Yang juga besar Nah Sungai ini Membentang Tadi saya sudah Sampaikan Dari Tengah pulau Kalimantan Menuju ke Arah Selat Mekasar Dimana Melalui beberapa Kabupaten Khususnya di wilayah Kalimantan Timur Dari Kabupaten Mahulu Kemudian Kemudian Memasuki Kabupaten Kutai Barat Dan Melewati Kabupaten Kutai Kartanegara Tempat saya saat ini Kemudian Akan membelah Kota Samarinda Nantinya Ini arah ke sana Masih mungkin Sekitar Berapa puluh Kilometer Dari sini Ke menuju Samarinda Kemudian Kembali Ke dalam wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara Baru bermuara Di Lepas pantai Atau di Selat Mekasar Ya Sekian video dari saya Kali ini Jika Teman-teman Suka dengan videonya Atau Ingin berkunjung Ke Kuta Tenggarong Jangan lupa Di Subscribe Di like Di komen Bahkan di share Suatu saat Teman-teman Pasti ke sini Dan akan Menyaksikan Sungai Mahakam Secara langsung Menyaksikan video kali ini Sampai jumpa Bye-bye Tapi Sub indo by broth3rmax Terima kasih.